Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di goodnight youtube channel Apa kabar nih teman-teman Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilansarkan rezekinya Masih dengan Fidi disini Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki gunung Merbabu Kisah ini dialami oleh Harry ketika melakukan solo hiking ke gunung tersebut Jadi di pendakiannya itu Harry sempat bertemu dengan seorang pendaki cewek Yang ngakunya pendaki cewek itu dari rombongan sebelah Tapi rombongan sebelah itu mengatakan kalau di rombongannya gak ada pendaki cewek yang dimaksud si Harry Di sisi lain pendaki itu juga sering hilang-hilang Lah terus pertanyaannya itu pendaki siapa kalau bukan dari rombongan sebelah Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung Waktu itu Harry ada waktu senggang Dia menyempatkan dirinya untuk pergi ke gunung Merbabu yang berada di Jawa Tengah Gunung ini sebelumnya sudah pernah didaki Harry satu kali bersama teman-temannya Dan dua tahun setelah itu Harry mengajak teman-temannya itu untuk mendaki lagi ke gunung Merbabu Tapi teman-temannya gak bisa karena sebuah alasan Akhirnya pendakian yang kedua kalinya ke Merbabu ini Harry berniat mendaki sendiri alias solo hiking Awalnya Harry mikir-mikir tuh Karena solo hiking sebelumnya belum pernah dia lakukan Tapi mengingat sekarang adalah weekend Akhirnya dia nekat untuk tetap pergi ke gunung Merbabu seorang diri Lagian ya pastilah hantar disana banyak pendaki lain Jadi dia bisa gabung dengan rombongan pendaki lain Dia mempersiapkan semua perbekalan yang sekiranya akan dia butuhkan selama di pendakian nanti Singkat cerita Karena mengingat kali ini dia solo hiking jadi dia sengaja melakukan pendakian pada siang hari Pagi itu dia berangkat dari Klaten menuju ke base camp gunung Merbabu Fiaslo Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan Sampailah dia di base camp Sesampai disitu terlihat lumayan banyak pendaki lain yang mempunyai tujuan sama Melihat itu Harry merasa lega Ya setidaknya nanti dia ini tidak benar-benar solo hiking Setelah meminta izin ke pos dia berkenalan dengan satu rombongan dari Surabaya yang jumlahnya ada 10 orang Mereka ada 6 cowok dan 4 cewek Disitu dia ngobrol kesana kemari Dan akhirnya Harry gabung dengan mereka Ya buat-buat nama temen juga Setelah mengobrol panjang Sekitar jam 11 siang mereka memulai pendakiannya Harry tidak ingat nama mereka satu persatu karena cukup banyak Yang dia ingat hanyalah Mas Bagus selaku ketua rombongan dan Alika Seorang cewek yang menurut Harry caam-caam gitu Di perjalanan itu Harry berjalan di paling belakang Sambil berjalan Dia mengobrol dengan satu orang yang berjalan di depannya Setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan Sampailah mereka di pos 1 Sesampai disitu mereka istirahat Di pos 1 itu Terlihat ada beberapa pendaki lain yang juga sedang istirahat Sesampai disini masih belum ada kejadian mistis yang dirasakan Harry Di pos 1 itu Dia berpisah dengan rombongan asal Surabaya tadi Karena mereka ingin cepat-cepat melanjutkan perjalanan Sedangkan Harry Dia masih ingin istirahat di pos 1 Disitu dia menyapa pendaki yang ada di pos 1 Mereka merupakan rombongan asal Solo Setelah cukup lama istirahat Harry kembali melanjutkan perjalanan dengan rombongan tersebut 30 menit berjalan Sampailah mereka di pos 2 Di pos 2 mereka tidak istirahat lama Hanya sekedar minum Setelah pos 2 ini Harry bertemu lagi dengan rombongan asal Surabaya tadi Mereka sedang istirahat di pinggir jalur Harry kembali bergabung dengan rombongan itu Dan singkat cerita Harry dan rombongan itu sampai di Sabana 1 sekitar jam setengah 6 sore Sabana 1 adalah sebuah tempat yang difavoritkan Harry Di Sabana 1 itu Rombongan asal Surabaya memutuskan untuk bermalam Karena salah satu anggota ceweknya ada yang sudah amat kelelahan Tapi Harry tetap melanjutkan perjalanan Karena tujuannya Harry adalah bermalam di Sabana 2 Sekitar jam setengah 7 malam Harry melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 seorang diri Gak sendiri juga sih Soalnya waktu itu dia banyak bersimpangan dengan pendaki yang akan turun Singkat cerita Sampailah dia di pos 3 pada jam setengah 8 malam Di pos 3 Harry tidak istirahat lama Karena mengingat Jarak dari pos 3 ke Sabana 2 itu tidak terlalu jauh Setelah kurang lebih 5 menit istirahat Dia berjalan lagi Dan sampailah dia di Sabana 2 Di Sabana 2 itu terlihat banyak tindak pendaki yang sudah didirikan Harry mencari tempat untuk dia mendirikan tenda juga Setelah muter-muter di area situ Dia mendirikan tendanya di sebelah rombongan yang jumlahnya cukup banyak Melihat Harry yang sedang sibuk mendirikan tenda Rombongan tersebut menawari Harry untuk gabung Sambil tersenyum dia mengiakan tawaran dari rombongan tersebut Setelah tenda sudah didirikan Dia menghampiri rombongan tersebut dan bergabung Mereka adalah rombongan dari Jogja Yang jumlahnya kira-kira ada lima belasan orang Dan beberapa di antaranya adalah cewek Malam itu Mereka nongkrong di dekat api unggun Yang dibuat pendaki tersebut Sambil bercanda-bercanda dan ngopi-ngopi Karena malam semakin larut dan udara juga semakin dingin Satu persatu dari mereka masuk ke dalam tendanya masing-masing untuk tidur Di luar itu tinggal tiga orang Termasuk Harry Yang masih sibuk dengan kopinya Dan ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing Dua pendaki dari rombongan itu namanya adalah Saiful dan Halim Melihat Harry yang waktu itu mendaki sendirian Saiful dan Halim mengajak Harry untuk gabung saja Untuk samitnya besok Dan Harry pun tidak keberatan Kemudian Mereka bertiga kembali ke tenda masing-masing untuk istirahat Nah Sekitar jam 1 dini hari Harry terbangun Karena dia kebelet pipis Sambil menahan udara dingin dia keluar tuh dari tenda Untuk mencari tempat pipis Ketika sudah di luar tenda Dia melihat ada satu pendaki cewek yang sedang duduk di dekat bekas api unggun Dia duduk sambil menempelkan dagunya di atas lutut Dan cewek itu terlihat sedang mencoret-coret tanah dengan sebatang kayu Waktu itu kondisi Sabana 2 sudah sangat sepi Para pendaki lain sudah masuk ke tenda masing-masing untuk istirahat Melihat keberadaan cewek itu Harry menyapanya Mbak Nggak tidur? Pendaki cewek itu hanya tersenyum Sambil menggelengkan kepalanya Karena waktu itu niatnya Harry ingin pipis Dia mencari tempat untuk melaksanakan niatnya itu Setelah selesai pipis Dia melihat cewek itu masih dalam posisi duduknya Sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang kayu Harry mengampiri pendaki cewek itu Dan bertanya Ngapain malam-malam di luar mbak? Nggak dingin? Cewek itu menjawab Nggak mas Masnya habis dari mana? Oh saya habis pipis tadi Jawab Harry Kemudian Harry ikut gabung dengan pendaki cewek itu Sambil dia menyalakan api unggun yang sudah hampir mati Di sini Harry merasa ada sedikit aneh dengan cewek itu Bisa-bisanya cewek itu tidak merasa kedinginan sama sekali Padahal malam itu udaranya sangat dingin Disertai angin yang berhembus pelan Bahkan cewek ini tidak memakai jaket ataupun alat penghangat badan lainnya Dia hanya mengenakan kemeja dan celana panjang Akhirnya Malam itu Harry mengobrol dengan cewek itu hingga larut Mulai dari berkenalan hingga tanya tempat tinggal Dia mengaku namanya adalah Sari dari Yogyakarta Setelah ngobrol panjang dan udara juga semakin dingin Harry mengajak Sari untuk kembali ke tenda dan istirahat Tapi Sari bilang kalau dia masih ingin di luar Dan mempersilahkan Harry untuk kembali ke tenda duluan Karena tidak kuat dengan dinginnya udara malam itu Harry pamit sama Sari untuk kembali ke tendanya dulu Sesampainya di tenda Dia langsung meraih sleeping bagnya Kemudian tidur Pagi harinya sekitar jam setengah tujuh Harry bangun dan terdengar di luar sudah sangat ramai Harry keluar dari tenda untuk menghangatkan tubuhnya di bawah sinar matahari Pagi itu terlihat rombongan dari Jogja sedang sibuk masak makanan Nah sambil berjemur itu Harry melihat kesana kemari Untuk mencari Sari yang tadi malam ngobrol dengan dia Tapi pagi itu dia tidak melihatnya Harry berpikir Mungkin dia masih tidur Secara semalam kan dia tidurnya larut banget Setelah cukup menghangatkan tubuh Dia bergabung dengan rombongan itu untuk masak-masak Setelah selesai masak Mereka makan-makan Dan sampai makan-makan itu Harry tidak melihat keberadaan Sari Tidak lama kemudian terlihat Saiful meminta pada satu temannya untuk mengantarkan makanan ke dalam tenda Tanpa bertanya Harry menyimpulkan sendiri Mungkin Sari masih ada di dalam tenda dan makanan itu sengaja diantar untuknya Setelah selesai makan-makan mereka bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan summit ke puncak Waktu itu Harry membawa kamera digital Karena waktu itu pemandangan di Sabana 2 luar biasa indah Dia motret-motret pemandangan Dan dia menggantungkan kameranya itu di lehernya Dengan tujuan Agar dia bisa mengabadikan momennya sambil jalan summit Harry berjalan rame-rame dengan rombongan asal Jogja itu Sambil berjalan Harry motret-motret pemandangan Hingga tidak terasa dia tertinggal cukup jauh dari rombongannya itu Tapi tak apalah Lagian puncak juga sudah jelas Jadi dia berjalannya santai banget Sambil menikmati pemandangan yang ada Ketika sedang asik motret-motret itu Dari kejauhan Harry melihat Sari sedang duduk di sebelah jalur pendakian Loh Itu kayaknya si Sari Batin Harry Dia mendekatinya ke tempat Sari duduk Dan ternyata Itu memang benar-benar Sari Dia sedang duduk seorang diri Lalu Harry bertanya Mbak Sari Ngapain disini? Kok gak bareng sama rombongannya? Sari menjawab Capek saya mas Makanya saya berhenti Melihat Sari yang sedang sendirian Harry mengajaknya untuk jalan bareng menuju ke puncak Dan Sari pun mau Mereka berdua jalan bareng ke puncak Sambil berjalan Harry tanya-tanya banyak pada Sari Tapi Sari hanya menjawabnya dengan singkat Sepertinya Sari ini adalah tipe orang yang sangat cuek Dengan orang yang baru dia kenal Atau mungkin Sari sedang tidak enak badan Karena waktu itu wajahnya Sari terlihat cukup pucat Terus berjalan Ketika akan sampai di puncak kenteng Songo Sari mempersilahkan Harry agar berjalan duluan Dengan alasan Dia pengen istirahat dulu Akhirnya Harry berjalan duluan menuju ke puncak kenteng Songo Dan meninggalkan Sari Lagi pula Puncak udah tinggal beberapa langkah doang Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan Sesampainya di puncak Harry merasa sangat senang Dia bangga dengan dirinya sendiri Karena dia bisa solo hiking dan mencapai puncak ini Di puncak dia mengabadikan momennya Setelah cukup puas dengan itu Dia bergabung lagi dengan rombongan asal Jogja tadi Yang mereka terlihat sedang berkumpul sambil berfoto-foto Ketika sudah bergabung Harry mencari cewek yang tadi jalan bareng dengannya Yaitu Sari Tapi Waktu itu dia tidak melihatnya Dia bertanya pada Saiful Masipul Anggutannya yang bernama Sari mana? Sambil berfikir Saiful menjawab Sari? Gak ada perasaan Gak ada yang namanya Sari deh mas Harry berfikir Masa sih gak ada yang namanya Sari? Padahal tadi jelas-jelas aku ini jalan bareng Sari loh Saiful kemudian bertanya Memangnya Mas Harry ketemu Sari di mana? Barusan saya jalan kesini sama dia Bukan cuma tadi sih Semalam juga saya sempat ngobrol dengan Sari di camp Karena takut itu benar-benar anggotanya Saiful bertanya pada anggotanya yang cewek Apa ada yang mempunyai nama Sari? Tapi Satu dari tujuh cewek yang ada disitu gak ada yang namanya Sari Nah Udah jelas banget nih disini Kalau dalam rombongannya itu tidak ada yang namanya Sari Melihat keadaan ini Harry bingung Terus Sari yang dia kenal itu siapa? Apa mungkin dia dari rombongan lain? Karena tidak ingin membuat rombongan dari Jogja itu ikut bingung Harry bilang Oh yaudah kalau bukan dari rombongan ini Berarti dari rombongan lain Dan Harry pun menganggapnya seperti itu Karena hari sudah semakin siang mereka kembali turun Kali ini Harry jalan bareng sama rombongan itu Hingga sampai di Sabana 2 Tempat mereka camp semalam Sesampainya di tempat camp Rombongan itu berkemas Karena siang itu juga rombongan asal Jogja itu berniat akan turun Karena waktu itu Harry masih ingin istirahat dulu di Sabana Dia mempersilahkan rombongan itu untuk turun terlebih dahulu Dan tidak lupa dia mengucapkan terima kasih Karena sudah mau bergabung Setelah rombongan itu turun Tidak lama kemudian Dia melihat ada Sari dari atas Dia sedang berjalan menuju ke tempat camp Di Sabana 2 Harry terus memperhatikan Sari yang sedang berjalan Tapi Sesampainya Sari di Sabana 2 Dia tidak berhenti Dia terus saja berjalan turun Ketika jarak Harry dan Sari itu lumayan dekat Harry berteriak memanggilnya Tapi Sepertinya Sari tidak mendengarnya Dia terus saja jalan turun Harry yang penasaran dengan sosok Sari Dia segera mengemasi barang-barangnya Untuk mengejar si Sari Setelah barang sudah terkemas Dia bergegas turun Dia jalannya cepat banget Dengan tujuan untuk mengejar Sari Tapi Di sepanjang perjalanan Hingga sampai di pos 3 Dia tidak bertemu dengan yang namanya Sari Dalam hati Harry bilang Ini cewek kok jalannya cepat banget ya Di pos 3 itu Harry bertanya pada beberapa pendaki lain yang sedang istirahat Apakah ada yang melihat pendaki cewek yang mengenakan kemeja kotak-kotak merah Yang sedang lewat sini Tapi Mereka pendaki yang ada di pos 3 itu bilang tidak tahu Jadi antara tidak melihat dan tidak tahu Kemudian Ada satu pendaki Yang tiba-tiba bilang ke Harry Oh Mbak-mbak yang pakai kemeja merah ya Dia jalan sendirian gak Harry menjawab Iya mas Iya benar itu orangnya Pendaki itu lalu bilang Tadi perasaan dia udah jalan turun mas Mendengar itu Harry bergegas melanjutkan perjalanan turun Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada pendaki yang ada di situ Tapi Sampai Harry tiba di Sabana 1 Dia tidak juga melihat Sari Karena tidak juga melihat Sari akhirnya ya sudahlah biarkan saja Dia membuang rasa penasarannya itu terhadap Sari Dan kembali melanjutkan perjalanan seperti biasa Kali ini dia berjalan sambil menikmati perjalanannya Dan Ketika Harry berjalan antara Sabana 1 menuju ke pos 2 Dari kejauhan dia melihat ada pendaki cewek Yang memakai kemeja kotak-kotak merah Yang tidak lain itu adalah Sari Karena dari ciri-cirinya Harry masih ingat betul Harry mempercepat jalannya untuk mengejar Sari Tapi Dia kehilangan jejak Tepatnya di sebuah tikungan di jalur menuju ke pos 2 itu Jadi setelah melewati tikungan Tiba-tiba Sari sudah tidak terlihat lagi Di sini Harry sudah menaruh curiga terhadap Sari Apa jangan-jangan Sari itu bukan manusia Tapi entahlah Harry membuang pikiran negatifnya itu Dan mempercepat jalannya turun Sesampainya di pos 1 Dia bertemu lagi dengan pendaki asal Jogja kemarin Mereka sedang istirahat di situ Harry menghampiri mereka dan bergabung lagi Sambil matanya memperhatikan setiap cewek yang ada di pos 1 itu Siapa tahu Di sini dia bertemu dengan Sari Tapi alhasil tetap saja dia tidak melihat adanya Sari di pos 1 itu Akhirnya ya sudah lah Berarti fix Bahwa cewek yang bernama Sari itu mungkin bukan manusia Entah itu jin atau setan Yang memang sengaja menyerupai pendaki Dan untungnya Dia tidak ada niatan jelek pada Harry Mulai dari pos 1 itu Harry berjalan bareng dengan rombongan asal Jogja Hingga sampai kembali di basecamp dengan selamat Sesampainya di basecamp Dia bersih-bersih badan Kemudian berpisah dengan rombongan asal Jogja itu Terutama pada Seiful Salah aku ketua rombongan tersebut Nah itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Harry Ketika dia melakukan solo hiking ke Gunung Merbabu Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai Aku pamit undur diri dulu ya Good night and see you next time Sub indo by broth3rmax